Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa, siswi semuanya yang masih semangat untuk belajar Baik, pada kesempatan kali ini Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Tentang bahasa dan sastra Indonesia ini Yaitu pada bab 4 Dimana sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan materi pelajaran kita Tentang menulis cerpen di bagian bab 3 Dan kalian sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya Sudah membuktikan bahwa kalian benar-benar bersemangat untuk belajar Walaupun kita belajarnya jarak jauh dari rumah Nah, siswa-siswi semuanya pada kesempatan kali ini Ada beberapa kali pertemuan yang akan kita bagi menjadi 4 4 minggu Dan akan kita bahas secara bertahap Tentang teks tanggapan ini Oke, siswa-siswi semuanya baik Akan kita mulai materi kita pada hari ini Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada bab 4 ini Yang pertama akan kita bahas saat ini adalah Pengertian ciri dan jenis-jenis teks tanggapan Kemudian nanti pada pertemuan kedua Dan berikutnya akan dibahas tentang informasi dalam teks tanggapan Simpulan isi teks tanggapan Struktur dan kebahasan teks tanggapan Dan yang terakhir nanti akan kita bahas tentang pengungkapan, kritik, sanggahan, pujian dalam bentuk teks tanggapan Nah jadi pada bab ini kita semua khusus untuk membahas Bagaimana cara menanggapi Tulisan-tulisan orang Yang bertemakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita Nah nanti akan ditampilkan berbagai Naskah yang mestinya harus bisa kalian baca Kemudian diberikan tanggapannya setelah kita menguasai Materi-materi yang kita bahas secara bertahap pada beberapa video berikutnya Yang kita bagi kepada 4 minggu pertemuan Oke ya Baik Siswa-siswa semuanya Silahkan dicatat dulu pada bab ini materi kita ada beberapa bagian Supaya kalian bisa belajar lebih dulu Sebelum saya menyampaikan materi Dan kita akan bisa berbagi serta berdiskusi Yang pertama akan kita bahas Pengertian, ciri, dan jenis-jenis teks tanggapan Oke ada tiga pembahasan yang kita bahas pada Saat ini adalah tentang pengertian Teks tanggapan itu apa Ciri-ciri dari teks tanggapan Kemudian ada jenis-jenis teks tanggapan Oke kita lanjutkan saja supaya kalian bisa memahami lebih lanjut Apa pengertiannya teks tanggapan Kemudian Kemudian ciri-cirinya Kemudian jenis-jenis dari teks tanggapan itu Baik kita bahas pengertian teks tanggapan itu apa ya Menurut kamus bahasa Indonesia Tekst tanggapan adalah Sambutan terhadap ucapan ya Sambutan terhadap tulisan Baik itu bisa kritik ya berupa kritik Komentar Dukungan tanda persetujuan Mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera kita Bayangan dalam angan-angan Nah jadi yang dikritik itu bisa berupa tulisan Bisa juga berupa lisan Ucapan Bisa juga berupa situasi-situasi di sekitar lingkungan kita Apakah kita senang dengan situasi atau kondisi saat itu Apakah kita setuju Menolak Mengkritik Tentunya semuanya berdasarkan logika yang ada dalam pikiran kita Oke ya Nah jadi harus beralasan Berargumen Sesuai dengan logika yang kita pikirkan Sesuai dengan data Fakta Angka yang bisa kita lihat Yang bisa kita temukan dalam bacaan Yang bisa kita dengarkan dalam ucapan orang Alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan Harus dapat memberikan dukungan Atau solusi permasalahan yang dibahas Nah dari jadi ketika kita membuat sebuah tanggapan Ketika kita menyampaikan sebuah tanggapan terhadap Sesuatu yang kita baca Sesuatu yang kita dengar Atau sesuatu yang kita lihat Kita harus beralasan Sesuai dengan fakta Atau apa adanya Dan memberikan solusi Apabila kita mengkritik Ya Apabila kita setuju Alasannya apa Apabila kita mengkritik Solusinya Apa Nah jadi sebelum kita bisa mengkritik Kita harus bisa memikirkan yang seharusnya Seperti apa Ya Solusinya Seperti apa Jadi kita tidak boleh mengkritik Hanya mengkritik Tanpa memberikan alasan Kalau kita mengkritik tanpa alasan Itu bukan mengkritik namanya Itu namanya mencelah Nah ini tidak boleh ya Ini tidak dibolehkan Dan dalam ujian nanti kalian harus bisa memilih Harus bisa menentukan Antara pilihan A, B, C itu Mana yang merupakan kalimat kritikan Jika kalimat itu adalah Menyanggah punya orang Tapi tidak bisa memberikan alasan Berarti bukan kritikan Itu namanya Celaan Ya Jadi tidak boleh dipilih jawaban yang menggambarkan Celaan Kita harus Memilih kalimat-kalimat yang merupakan Kritikan Artinya sesuatu Tanggapan itu Bertolak pikiran dengan seseorang yang menyampaikan Bertolak belakang dengan pikiran orang Dan kita harus memberikan alasannya Oke kita lanjut Nah Berikutnya Ada beberapa hal yang harus kalian ingat Dalam sebuah tanggapan Tanggapan itu berisi Mengenai sesuatu fenomena yang terjadi Fenomena itu artinya kenyataan Real Apa yang kita lihat dan kita raba Kita dengar Yang ada di lingkungan Yang Merupakan fakta Yang merupakan data Bukti-bukti Yang menguatkan Nah jadi Apabila kita mengkritik Hanya berupa tanggapan Tanpa ada alasan Bukti-bukti dan fakta-fakta Itu bukanlah sebuah kritikan Ya Nah itu bukan tanggapan yang baik Tapi menjadi sebuah celaan Apabila kita menolak pendapat orang Tanpa memberikan sebuah alasan Nah Oke Nah adapun kalimat kritikan itu Tanggapan ini memiliki Tiga struktur Yaitu konteks Deskripsi Dan penilaian Ini akan kita bahas pada Pertemuan berikutnya Nah jadi Strukturnya Lapisannya Susunan sebuah kritikan itu Bagian pertamanya Ada konteks Tentang apa yang Enak dibahas Tentang apa yang mau kita Fokuskan Kemudian kita gambarkan Kita deskripsikan Berupa kalimat Kemudian kita nilai Baik dan buruknya Kalau baik berarti kita setuju Kalau tidak baik Kita berarti mengkritik Nah kalau kita menyatakan Tidak baik Itu adalah kritikan Harus menyatakan Solusinya Seharusnya Seperti apa Misalnya Kita ketika melihat Sebuah gambar Yang tampil Ini misalnya Gambar apa ini ya Yang di pojok Layar di pojok Kanan bawah Gambar ini Akan sangat menarik Seandainya Matanya Jangan terlalu besar Nah Ini menanggapi kan Nah Seandainya Matanya Tidak lebih besar Daripada kepalanya Maka gambar Burung ini Akan terlihat Asli Gitu ya Nah jadi harus ada Solusinya Kalau kita katakan Gambar ini Sangat jelek Itu bukan Kritik Ya Itu bukan kalimat kritik Gambar ini Sangat Suram Gambar ini Sangat Tidak bagus Itu bukan kritik ya Kalau kita mengkritik Kita harus memberikan alasannya Dan Solusinya Gambar ini Akan jadi baik Berarti kan jelek kan Gambar ini akan jadi baik Apabila warna-warninya Kita buat Lebih kontras Nah seharusnya Kita berikan Warna kuning Pada Bulatan matanya Yang diperkecil Sayapnya kita beri Warna Hitam-hitam Misalnya seperti itu ya Jadi ada solusi Menurut kita Seperti apa Karena masing-masing orang itu Mempunyai pendapat yang berbeda-beda Yang masing-masing mempunyai alasan Yang terpenting adalah alasan Masalah benar dan tidaknya sebuah pendapat Itu bukanlah Hak orang untuk menyalahkan Yang penting kita mempunyai alasan Kalau kita tidak mempunyai alasan Berarti kita sudah membuat sebuah Kesalahan dalam membuat Dalam menyatakan tanggapan terhadap Apa yang kita lihat dan kita dengar Nah ada dua hal yang harus kita bahas Pada teks tanggapan ini Yang pertama Tekst tanggapan deskriptif Apa itu teks tanggapan deskriptif? Tekst tanggapan deskriptif Nah ini merupakan teks yang berisikan kritikan Sanggahan, saran Atau pujian yang bersifat deskriptif Atau menggambarkan Menggambarkan bisa secara lisan dan tulisan Nah itu digambarkan Kemudian diberikan alasannya Yang kedua Tekst tanggapan kritis Apa itu teks tanggapan kritis? Nah Tekst tanggapan kritis adalah Karangan yang berisi Tanggapan kritis terhadap Satu masalah Nah jadi kritis itu artinya Kita Tajam Berpikir Menanggapi sebuah masalah Masalah itu adalah Kesenjangan Antara yang seharusnya terjadi Dengan Kenyataan yang terjadi Beda tadi dengan deskriptif Kalau deskriptif Itu hanya menggambarkan situasi yang ada Sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada Tidak ada masalah disitu Kita hanya menggambarkan Oh lingkungan ini sangat indah Pohon tertata dengan rapi Ada dua kursi di bawah pohon Nah itu namanya mendeskripsikan Nah kalau tanggapan kritis Itu menyampaikan satu permasalahan Yang seharusnya seperti ini Kenyataannya terjadi seperti ini Misalnya Sebagai manusia kita Tentu menyintai keindahan Menyukai keindahan Misalnya kan kita ungkapan seperti itu Namun pada kenyataannya Lingkungan pantai kita sudah Tidak nyaman lagi Sampah-sampah berserakan di mana-mana Jalan tidak tertata dengan rapi Seharusnya lah kita sebagai manusia Untuk bisa memelihara lingkungan kita Nah ini berarti permasalahannya adalah Kesenjangan antara yang seharusnya terjadi Dengan kenyataan Seharusnya pantai kita bersih Jalan kita tertata rapi Pohon-pohon ditanami Penghijauan dengan Penghijauan pohon-pohonan digiatkan Tapi kenyataannya Tanamannya tandus Tanamannya Kering kerontang Tanpa dipelihara dan disiram Kemudian rumput-rumput Tak teratur Nah ini namanya masalah Nah kalau kita mengungkapkan Sebuah masalah Berarti kita sudah menyatakan Sebuah tanggapan secara Kritis Nah itulah ya Yang sudah Kita bahas pada pertemuan pertama ini Di bab yang keempat ini Mudah-mudahan Kalian bisa menyimak Dan akan kita lanjutkan materi berikutnya Pada video berikutnya Tentang informasi teks tanggapan Oke demikian terima kasih Selamat belajar